Gila, gila, gila Mungkin ini yang bisa gambarin perasaan dan juga pikiran gue Setelah gue udah baca dan tau hal baru terkait Fantastic The Day Before dan juga Gotos Fat Bersaudara Mungkin di awal ini gue bakal bilang dulu kepada kalian Yes, dua kepala Fantastic yang udah ngancurin hidup Death The Day Before itu sendiri Yakni dua Getos Fat Bersaudara Itu fix kabur guys Dan sekarang udah lagi proses buat buka studio baru mereka lagi Penasaran buat detail lebih jelas dan update terkait keseluruhan masalah The Day Before ini? Yaudah, gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas Hello everyone, nama gue Wayong Dan selamat datang di Wayong Inc Well, first of all, shoutout dulu buat iXBT Games Media game asal Rusia yang udah berhasil ngontak semua mantan dev on hand-nya The Day Before Dan juga si Alosius Low dari Yahoo Gaming saya Buat dapetin informasi eksklusif ini Yaudah, langsung aja kita mulai dengan fakta pertama Yang mana selama ini Fantastic atau lebih tepatnya dua Getos Fat Bersaudara ini Cuma pernah satu kali ke Singapura guys Dan itu semua dilakuin hanya untuk nge-shoot yang video vlog Fantastic gak jelas ini Ya, betul guys Jadi mereka sendiri yang katanya punya headquarter di Singapura Itu cuma sekali doang kesana Hal ini tuh dibuka sama Alosius Low pada saat proses dia untuk mendatangi langsung kantor Fantastic yang berbasis di Singapura Hanya untuk menemukan kantor yang kosong yang ada di salah satu co-working space disana Yes, jadi mereka ibaratnya tuh cuma nyewa virtual office guys Dan bahkan gak pernah sekalipun kesana Kata co-op center manager di co-working space tersebut So, ya, they never been there in the first place Dan yang buat shooting vlog gak jelas ini Itu pun mereka cuma lakuin di lobby hotel yang deket sama co-working space-nya itu Itu gila sih menurut gue Selanjutnya ada soal financial statement dari government Singapura nih Yang nunjukin jumlah uang yang dimiliki sama Fantastic atau lebih tepatnya Tos Fat Bersaudara gitu ya Yang digunakan untuk filling company-nya di Singapura supaya dapet izin visa stay kerja di Singapura Di financial statement tahun 2021-2022 ini menunjukkan kalau Fantastic berhasil dapetin pemasukan sebesar 3,4 juta dolar Singapura Atau setara dengan 39 miliar rupiah teman-teman Yang mana setelah dipotong biaya segala macem yang gak masuk akal Berakhir dengan total profit bersih di 839 ribu dolar Singapura atau sekitar 9 miliar Uang yang bisa dibilang tuh sangat cukup ya Bahkan sampai perilisannya dari day before Yang mana gak sinkron dengan penyataan tutupnya mereka karena financial failure Terlebih seperti yang gue udah bilang Rata-rata dari financial statement ini sendiri disitu sama angka yang fantastis Tapi gak jelas Mulai dari salary si 2 CEO ini yang makan sebesar 200 ribu dolar Singapura atau sekitar 2 miliar Terus biaya travel yang makan biaya sebesar 300 ribu dolar Singapura Itu udah aneh banget gitu Plus mereka juga gak ada pengeluaran untuk staff juga Karena ya as you all know kantor di Singapura ya cuma sekedar kedok aja Supaya apa? Yes Supaya mereka bisa minjem juga duit ke Singapura temen-temen Dan ya disini terbukti kalau mereka tuh berhasil dapetin pinjeman sebesar 400 ribu dolar di Singapura Keren banget emang 2 saudara biadab ini ya Jadi udah jelas bukan kalau misalnya pernyataan bangkrut karena gak punya duit itu bohong Oke enough with that Kelamaan bahas si financial statement menurut gue Untuk fakta selanjutnya ini udah mulai dari para mantan staff the day before ya guys Jadi coba disimak dengan seksama karena gue akan bagi dalam beberapa stage So let's begin Sebelum the day before Fantastic dikenal dengan game-game kecil Kayak misalnya The Wild 8, Dead Dozen yang dimana baru alpha tapi udah langsung ditutup Radiant One game HP pertama mereka Yang merupakan sebuah proyek dari studio Indie Yakuts Yang dimana tuh gak terlalu menonjol Kecuali si Radiant One yang tiba-tiba menjadi game of the day di App Store Mengumpulkan ulasan positif dan menjadi titik awal nih ya Dalam mimpi buruk dimana Edward dan juga Aizen Gotthard Svet Kepala Fantastic mulai menjurumuskan para developer gamenya Selama pengembangan proyek Fantastic yang berjudul Prop Night Para dev tuh dikunci guys di kantor selama berminggu-minggu Ya kalian gak salah denger Dikunci alias lockdown Gak boleh keluar sama sekali Si Gotthard Svet bersaudara ini tuh bangga dengan approachmen ini Dan bilang kalau dengan cara begitu lah game harusnya tuh dibuat Ini gila asli Madness cu Bangs**t ini dua orang menurut gue Semua dev yang terlibat dalam kegilaan ini tuh gak bisa pulang ke rumah Gak boleh ke kamar mandi Dan bahkan tuh hampir gak punya waktu buat makan Dengan crunch yang gila-gilaan Prop Night akhirnya dirilis pada tahun 2021 Dan menjadi sukses dengan mengumpulkan ribuan ulasan positif Dan juga base pemain yang terbilang cukup kuat Hal inilah yang akhirnya mengubah kepala para manajer ya Si dua iblis itu Melihat kesuksesan gamenya ini Membuat dua bersaudara merasa tinggi Bakar aja dan sempat mengatakan bahwa mereka hampir sama seperti Hideo Kojima Ini dua orang pantat sih Terlalu ngimpi gitu buat sama kayak Hideo Kojima gitu Perasaan tinggi hati ini tentu membuat mereka sibuk sendiri Hampir selama 6 bulan setelah game Prop Night itu rilis Sampai pada satu ketika mereka memaksa staff tiba-tiba nih Buat mengerjakan ulang gaya visual game Prop Night tersebut dari awal Staff tentu lantas tanya dong Emang ada masalah apa sama visual art yang sekarang? Ternyata ya ternyata Setelah mereka memainkan game Resident Evil Mereka tuh pengen kesuraman yang ada di game Resident Evil itu dateng ke Prop Night Dan hal ini tentu aja inline ya temen-temen Dengan fakta dari mantan dev di video gue sebelumnya Yang mengatakan kalau basis ide kedua saudara iblis ini Hanya dari kesukaan mereka dan hasil berimajinasi Dan jujur ini gak make sense banget buat gue Bangke Kesel banget gue bacanya ya Pada akhirnya diikutin lah maunya ya Sama si para devnya ini Sampai ketika update rebornnya Prop Night itu masuk ke tahap open beta Para player bener-bener benci banget sama perubahan yang dibawakan Karena bener-bener menghilangkan identitas Prop Night Yang punya visual kartunik horror Eh tau-tau jadi berubah Dan yang gak ada bedanya gitu Sama Dead by Daylight dan juga Identity TV Base playernya marah Dan ninggalin review negatif ke gamenya Sampai-sampai pada ninggalin gamenya seutuhnya Dan kalian tau apa yang Gotoh Svet lakuin? Setelah melihat hal ini Dengan mudahnya mereka bilang ke para staff Eh yaudah ganti aja lagi ke model yang alama Gila men Kacau menurut gue Tapi intinya dengan kelakuan itu Nasi udah menjadi bubur Dan game Prop Night sendiri udah resmi ditinggal sama para pemain Dan juga Fantastic Dengan tidak lagi memberikan update terbaru buat gamenya Nah dari sinilah nih ya Ikut campurnya MyTona S-Publisher yang mulai ada ketertarikan dengan Fantastic Sampai-sampai mau rilis Prop Night versi mobile Yang sayangnya gak pernah rilis juga Sampai sekarang Beres ditinggalkan dengan Prop Night The Day Before Akira resmi ini Diumumin pada bulan Januari tahun 2021 silam Dengan trailer yang bisa dibilang merupakan hasil tiruan gabungan Dari beberapa game lain Mulai dari The Division Series DayZ Dan bahkan secara poster ngambil dari The Last of Us Serta gak lupa juga Realistic driving layaknya game SnowRunner Sebuah game gabungan dari mimpi indah para gamer Dalam satu paket lengkap Getos Fight bersaudara ini memiliki rencana besar teman-teman Dimana ukuran asli peta dari The Day Before ialah 4 kali lebih besar dari yang kita lihat pas peluncuran gamenya kemarin Sebuah map yang bener-bener menggambarkan open world tanpa ada transisi dan teleportasi antar tempat tujuan Dua saudara ini tuh ingin memasukkan segalanya ke dalam game tersebut Kerumunan zombie, mobil-mobil keren, sampai gedung-gedung dan juga rumah-rumah Amerika yang keren gitu Para developer ini bilang kalau dihitung ya The Day Before aslinya punya 500GB source code yang ujungnya gak sampai 5% dipake di versi early accessnya yang meluncur di tanggal 8 Desember kemarin Lo bayangin aja guys, mimpi gede They want to tackle what they can do Sebenernya mungkin aja, cuma game yang diinginkan Getos Fight bersaudara ini tuh bener-bener utopia guys Yang jujur aja tuh bakal butuh development super duper panjang sampai game ini bisa jadi kenyataan beneran Lalu dalam waktu 4 tahun development, The Day Before udah mengalami total revisions Atau bisa dibilang dibuat ulang, bener-bener dari dasar sebanyak 4 kali Si developer nambahin kalau misalnya gak pernah ada ide atau visi yang jelas soal game ini Setiap ada satu ide yang baru, ya buat ulang lagi aja gamenya dari awal Aset-aset hasil beli itu bisa dibilang udah berkali-kali Di-assemble sama di-assemble lagi sama tim devnya Sesuai dengan mood dari 2 iblis bersaudara ini Dan lebih gilanya lagi, tau gak guys Game ini sedari awal udah di-develop hanya untuk game single player Sampai satu ketika si 2 iblis ini bilang kalau mereka mau bikin gamenya jadi MMO Kacau, ini udah kacau banget menurut gue Mekanisme macam loncat aja itu tuh udah bisa dibilang mereka buat ulang sebanyak 50 kali guys Tablet map yang kalian sempat liat di trailer dan juga ada di gameplaynya itu hasil dari permintaan 2 saudara iblis ini Karena mereka abis main game stalker Terus ngeliat kalau fitur itu harus masuk ke dalam gamenya Sampai-sampai devnya ini harus ngulang prosesnya lagi dari awal Sampai ada titik dimana 2 saudara iblis ini minta kalau gamenya dibikin jadi GTA Karena ya obviously mereka abis liat dan juga mainin GTA 5 Goblok asli iblis lo berdua Gue bener-bener gak kepikiran ya Para staff pada saat itu tuh kayak gimana perasaannya Belum selesai guys Lebih gilanya lagi, 2 bulan sebelum rilis 2 saudara iblis ini minta supaya kalau tadi gamenya diwarnai ulang Karena apa? Tentu udah pada bisa dembak dong Yes betul banget Karena mereka pengen kotanya keliatan keren kayak di game lain yang mana game yang dimaksud tersebut Adalah Marvel's Spider-Man 2 Semudah itu mereka minta Cuma dalam 2 bulan Hebat Lo kira semudah itu? Lamborghini, Bugatti, Jam Rolex, Louis Vuitton Dan apapun yang branded itu semuanya dimasukin sama mereka Cuma supaya apa? Biar keliatan kalau The Day Before ini tuh dibuat sama orang-orang keren dan dipimpin sama kepala yang bener-bener jenius T**k kucing menurut gue Dengan mereka ngelakuin ini nih tentu buat gue pribadi tuh malah makin keliatan kayak game mobile gitu yang semuanya tuh mau dimasukin Tolol maksud gue Bahkan tuh game mobile survival MMO beneran kayak Undown ataupun Life After aja bisa lebih bagus daripada The Day Before pantat sapi Oke lanjut lah ya Hingga pada akhirnya sampe lah pada saat dimana akhirnya game ini tuh masuk masa real testing di awal tahun 2023 Yes, awal tahun 2023 Ini game baru beneran dites Dan ditesnya pun cuma sampe 5 orang Dan itu pun lagi-lagi pihak internal devnya aja Tanpa ada sangkut paut sama publik ataupun volunteers 5 orang ini ngabisin waktu berpuluh-puluh jam buat keliling map Buat cari bug error dan tempat yang ngasih performance drop yang ujung-ujungnya Cuma bakal buat di-delete tanpa coba dibetulin dan dioptimasi Karena apa? Ya karena udah gak ada waktu lagi buat nge-optimize gamenya Makanya dari itu mapnya tuh kosong melompong dan cuma segelintir tempat yang bisa dimasukin Horde zombie yang ada di trailer sama juga ikut diilangin guys Simply karena server yang mereka pake gak bisa handle zombie yang terlalu banyak Dan alhasil ya sepi banget juga tuh zombie di peluncuran kemarin Oh iya, apa kalian ingat soal Nvidia pernah masarin game ini juga Dengan ngejual ray tracingnya yang bahkan fiturnya aja gak masuk ke game aslinya yang rilis kemarin? Well, semua itu cuma trik belaka guys Yang dilakuin sama dua kepala iblis fantastic ini buat nipu Nvidia Iya, kalian gak salah denger kok Nipu Nvidia Supaya dapet support dari Nvidia dan juga iklan gratis Dua iblis ini tuh minta tim devnya buat bikin build game terpisah Yang mana fitur ray tracing dari Nvidia bisa jalan Dan semua gameplaynya keliatan seperti apa yang dipasarin selama ini Hal ini dilakukan karena Nvidia ternyata udah sempet curiga guys ya Sama keberadaan gamenya yang gak ada gitu Well, sebenernya aslinya emang gak ada sih Dan yang dikasihkan Nvidia juga cuma build berbeda yang dibuat khusus buat iklan ray tracingnya Gila gak sih? Mendekati bulan November, MyTona The Publisher The Investor akhirnya baru mulai nih buat ngeliat gimana progres gamenya Jadi selama ini tuh MyTona bener-bener buta guys soal gamenya Dan yaudah biarin aja berdalan sampai pada akhirnya pas mereka ngecek mereka bener-bener kaget sama hasilnya Sampai-sampai mereka ngirim spesialis dari MyTona-nya sendiri Yang dimana spesialisnya itu juga bilang kalau gamenya udah gak bisa diapa-apain Selain di-release apa adanya Because there's no saving this shit Coba banget menurut gue ya Dua iblis ini hilang entah kemana guys Dan developer yang ngerjain game ini harus buat semua keputusan mereka sendiri Mereka siapin list server sendiri Mereka siapin hotfixes sendiri Dan developer ini akhirnya baru bisa ngekompel semua permasalahan yang ada di gamenya di akhir pekan Karena gak adanya close testing buat gamenya untuk bantu nyiapin hotfixes dan semacamnya Dan hotfixes ini pun gak bisa mereka deploy sesaat gamenya rilis Cuma karena apa? Ya alesan yang gak masuk akal menurut gue Deploy ini dilarang karena dokter disrespect lagi main gamenya di stream Gak make sense bukan? Sampai pada akhirnya di tanggal 12 Desember kemarin Atau tanggal 11 di waktu sana Si CEO yang hilang itu akhirnya berkabar lewat Microsoft Teams Yang dimana ngasih tau tentang penjualan Dan pada akhirnya mengumumkan penutupan studionya Dan semua pembelian akan di refund Serta IP-nya kini akan ada di tangannya MyTona Dan si MyTona mengambil langkah tegas nih Untuk mengubur IP ini dalam-dalam Dan menutup project the day before buat selamanya Jadi memang yang gak ada tuh ya Yang diharapin sama para pemuja dan penyepongnya The Day Before dan juga Fantastic alias Dua Iblis itu Untuk gamenya tuh bakal kembali ke kenyataan gak ada Karena ya bahkan publishernya aja ngerasa dibohongin selama ini Kisah pilu dibalik kenyataan pahit the day before Yang mungkin orang-orang pendukung fantastic gak sadarin Dan kisah menyedihkan ini tentu aja datang dari para devnya Yang bener-bener mati-matian kerjain ini game Diharas, gak dikasih pulang, sampai gaji pun gak nutup temen-temen Well the truth is para dev ini diambil dari kota-kota terpencil sekitar Yakutsu Rusia guys Mereka ini dev-dev kecil dimana mereka tuh dimanipulasi sama dua Iblis ini Dengan ngasih janji gaji besar dan juga portfolio game triple A Iya guys, kalian gak salah denger Dimanipulasi Sengaja tuh mereka ngambil ke daerah-daerah terpencil Biar orang-orang ini bisa dimanfaatin semau mereka Gue bener-bener mau nangis pas baca artikel ini Ini dua orang sih udah gila banget guys Orang susah-susah berharap dapet kerjaan bener At least bisa ngasih makan keluarganya lah Tau-taunya cuma buat jadi sapi perah doang Mereka kerja 18 jam sehari Setiap hari Let me repeat Setiap hari Yes Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu temen-temen Mereka semua kerja di bawah tekanan Lo gak suka sama keputusan dua Iblis itu? Lo keluar Lo gak mau kerja di hari libur? Lo keluar Buat dua Iblis ini mereka tahu celahnya Karena mereka ngambil dari orang-orang yang bisa dibilang dari tempat terpencil gitu Otomatis mereka ini jadi gak punya tempat lain Dan gak bakal tahu mau kemana Selain balik ke Fantastic Dan otomatis mereka ujung-ujungnya tetap balik lagi ke tangan dari si Fantastic Jahanam Iblis ini Ada satu saat juga nih Ya guys Dimana salah satunya tuh dikasih kerjaan yang harus kelar dalam semalam Dan ujung-ujungnya gak diterima hasil kerjanya Dan berakhir disuruh balikin lagi ke model awal Ya karena mereka berubah pikiran gitu Kan gila ya Maksud gue Para developer ini tuh sampe masuk ke fase depresi guys Mereka tuh bener-bener jadi robot Sampai pada akhirnya dipecat dan dikasih kesempatan buat balik lagi setelah 3 bulan Dan gilanya Masih banyak yang balik ke Fantastic dan juga genggaman dua Iblis getos fat ini Ya lagi-lagi karena ya itu tadi Hasil manipulasinya yang udah mendarah daging Shit These shits are crazy to know They f**k really Ada juga kejadian dimana salah satu devnya itu gak sependapat nih sama si dua Iblis Dan si dua Iblis ini akhirnya sengaja guys Ngasih impossible task Yang pada akhirnya bikin si orang ini kewalahan dan gak nyelesain kerjaannya Dan dibuat seolah-olah si pekerja ini lah yang salah dan foy lah dipecat F**k men Asli guys Gue tuh nulis skrip ini tuh kesayat banget hatinya bacanya gitu Gue sebagai orang yang kerja Kalo misalnya gue digini gue bakal sakit hati banget men Dan ini bener-bener gak manusiawi apa yang mereka lakuin maksud gue Oh iya Well kalian mau tau soal volunteers? Yes They indeed have volunteers Tapi para volunteers ini tuh gak pernah sekalipun dikasih deket sama proyek The Day Before Cuma supaya apa? Ya biar gak ketahuan aja kebohongannya gitu Plus akses ke The Day Before ini juga bener-bener cuma dipegang sama inner circle dev doang Yang jumlahnya pun gak memadai Tapi yang harus perlu disadarin sekarang Para devnya ini tuh udah kehilangan 5 tahun waktu hidupnya Di bawah tekanan dan hampir gila Cuma buat kerjain proyek yang bahkan gak bakal masuk ke portfolio mereka karena dibilang fraud Dan ya mereka sekarang berakhir nganggur guys Dan kalian tau apa yang lebih gila lagi? Di akhir interview Beberapa developer ini memastikan bahwa Edward dan juga Aizen Gotosfetch Iblis ini masih ada Dan mereka sedang mempersiapkan studio game baru mereka yang akan berfokus ke pembuatan game mobile Hal ini bisa dikonfirmasi karena beberapa mantan game dev The Day Before ini Kembali diajak kerjasama lagi sama mereka Dan ini gue beneran kasian sih Jujur aja guys ya Bener sumpah Kalian gak boleh ngejudge dev yang nerima ini ya Karena pada kenyataannya ada satu orang yang setuju buat kerjasama lagi sama si Getosfetch bersaudara ini Damn what a ride What a long ride full of lies and sadness Gue gak kebayang sih gimana hidupnya para dev ini Gila banget cuy 5 tahun hidupnya sia-sia Cuma buat dijadiin babu dan alas dari semua keinginan untuk menipu ratusan ribu orang Dan masih loh ada orang-orang yang dukung fantastik Atau lebih tepatnya si dua saudara iblis ini Miris banget sih gue ngeliatnya Well ya gimana menurut kalian Apa pendapat kalian soal ini Jujur gue udah gak bisa berkata-kata sih Gue cuma kasian sama tim devnya karena dimanfaatin abis-abisan kayak gini It's a fucking mess really Buat yang mau baca sendiri atau nonton videonya langsung Kalian bisa langsung cek aja di deskripsi ya Gue udah sematin disitu Well tapi gue harus peringatin dulu kepada kalian Kalau semua itu dalam bahasa Rusia Apalagi yang video itu Full 1 jam dibahas dalam bahasa Rusia Ya silahkan sih kalau mau nonton Linknya udah gue taro di kolom deskripsi ya Well makasih buat yang udah nonton nampak akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Untuk dapetin konten macam gini lagi ke depannya Dan gue rasa ini bener-bener jadi penutup dari The Day Before Saga ya Sampai nanti si dua iblis itu mulai beralih dengan studio baru mereka Well ya we'll see Makasih buat yang udah nonton nampak akhir Temen-temen thank you banget Dan tentunya terima kasih banyak buat para boosters Yang masih dukung hingga saat ini Respect abis Dan gue rasa ya itu aja ya Untuk video kali ini Kita ketemu lagi di next content dan juga live stream Bye-bye guys